What's up school friends, welcome back to Time Out Hari kita ga ngamuin basket sama sekali Thank you so much to semuanya Sudah menghormati time off gua kemarin Walaupun gua masih menerima beberapa DM Yang request untuk tanya, tapi ga masalah Ya gua main senem banget sih Akhirnya ga megang kerjaan sama sekali Ga bawa laptop ke Las Vegas untuk spend time with my wife My dad and my mom Kita nonton Bruno Mars di Las Vegas Wah, tapi sayang banget sekarang gua di Amerika tuh ya Ya untuk kejadiannya Hasan Minas tuh HP kita harus dimasukin ke sarung sekarang Jadi ada magnetnya gitu ga bisa dibuka Jadi kita ga bisa foto-foto, ga bisa kasih video Pas lagi show-nya dan di ledekin Kita sama si Bruno Mars nyanyi nih I took your bones away Gimana bang? Suaranya kok? Kayak gitu Kayak gitu lah kira-kira si Bruno Mars Ngedekin kita, tapi yang masih kemarin Pecah banget sih, apalagi pas nyanyiin lagu favorit gua ya 24 karat magic tuh Kemarin sayang banget, tapi ga bisa share The experience with you guys, ga bisa nge-vlog Paling banget sih, biar kalian bisa liat juga Kira-kira kalo di Las Vegas terus show-nya seperti apa Hopefully next time lagi kalo kita Pergi ke konser apalagi Nanti siapa tau bisa share the experience with you guys But guys, mau ingetin aja Kalo kalian suka nonton time out Jangan lupa untuk kasih like dulu Jangan lupa untuk comment And of course kalo kalian mau nonton time out terus Pastikan kalian join juga untuk menjadi member Di channel ini, nanti akan ada beberapa Konten eksklusif seperti tanggal 19 Setampaknya kita akan jalan-jalan ke Crypto.com Arena Kita akan mampir menonton Om Lebron James Gw akan ajak kalian jalan-jalan Kira-kira ada yang beda ga sih? Dalamnya, tapi kayaknya ga ada yang beda ga sekali sih Dalamnya, antara stay-up saya dari Crypto.com Arena Bisa itu, kita akan nonton temen kita lagi Yaitu Justin Holliday Itu adalah rencananya Semoga diterima akreditasinya Itu beda cerita, ntar ya urusannya Tapi yang pasti juga kita akan ada giveaway Bukan jersi ini sih, tapi mirip Jersi The Bay juga Tapi, Staff Curry Kita akan undi nanti tanggal Mungkin tanggal 15-an kali kita undi nanti Atau tanggal 16-an Jadi pastikan kalian jadi member yang punya kesempatan Untuk memenangkan jersinya Staff Curry juga Pukul hari ini, so good luck to all my members And thank you so much to semua members gue Yang sudah sangat setia sekali untuk langganan Dan tiba-tiba kalian juga ada 8 orang Kayaknya member baru saat gue lagi off Jadi thank you so much yang baru join juga Really appreciate you guys Gue tau banyak banget kemarin kejadian yang seru saat gue gak bikin timeout Gue akan coba bahas beberapa nantinya Setelah kita bahas beberapa game yang seru juga hari ini And of course, hari ini akhirnya punya kesempatan Untuk pake jersinya Jordan Poole Setelah beli udah lumayan lama Karena hari ini Jordan Poole mainnya oke banget ya, 32 point Tapi nanti kita akan bahas Sekarang kita akan bahas yang pertama adalah Baik banget gue harus menerima DM tentang Bapak Rafi Ahmad Yang makan siang bareng Dengan salah satu pemain yang sangat berpotensi Yaitu Derrick Michael Jujur gue gak tau Kenapa mereka having lunch Tapi gue rasa ini adalah acara silaturami Dan juga mungkin Untuk mengenal sosoknya Derrick Michael Untuk mungkin dibantu juga Agar pamornya semakin naik oleh Rafi Ahmad Tapi gue masih punya harapan adalah Dereck Michael akan tetap ke Amerika Untuk bermain NCAA Either Division 1, Division 2 Pokoknya kalian harus berlanjut menurut gue di Amerika Gue harapkan Gak akan balik ke Indonesia dulu nanti Untuk 5 tahun ke depan Tapi gue gak tau Apakah dia akan direkrut sama Rans atau tidak Tapi sih kalo gue rasa sih kayaknya Hanyalah Untuk selatu rahmi aja Mungkin juga syukuran yang main Derrick sudah bermain bersama NBA Academy Dan main di NBA TV Main jadi orang pertama Indonesia yang bermain di NBA TV And Kalo di NBA mungkin udah tempering kali Kayak gitu ya Makan siang gitu bareng Tapi Ya all the best dong Untuk Derrick Michael lagi Dan sekarang kita masuk ke Gak Gue actually mau skip comment of the day Karena udah terlalu lama Kemayanya kayaknya Komennya udah kurang relevan Jadi langsung kita masuk ke berita utama Berita utama sekarang adalah Clay Thompson Kemungkinan akan kembali Tanggal 9 Amerika nanti Saat Golden State Warriors Akan menghadapi Cleveland Cavaliers Tadi Udah angkat Jari 6 Wah ini kayaknya Tandanya 6 hari lagi Dia akan comeback Super excited Of course Kita udah bahas ini Berapa kali di time out Splash Brother Udah tidak bermain baru Selama 2 tahun Kita pun udah gak sabar Lihat Steph And Clay Main bareng lagi Dan katanya Steetker pun Clay akan langsung start Gak akan disimpen di bench Enggak Gue kata tapi ada minute restriction Atau engga Hari ini juga ada Pertama kali Pemanasan di depannya Para penonton Dan juga ada pemanasannya Bersama Steph Curry Tadi ini Ngeri banget sih Kemarinya ada videonya Clay 24x3 points Secara bruntun So he still has his touch Gue rasa Clay gak akan berubah Clay akan mesti jago Karena ini orang emang Apa ya Orangnya tuh cuek banget lah Jadi kayaknya Habis cedera Dua kali yang parah banget Kayaknya dia akan main biasa aja sih Nantinya di lapangan Jadi akan tetep Seperti Clay yang dulu Menurut gue Jadi kita doain aja Clay akan stay healthy This season Dan kalo this season Dia bisa stay healthy Automatic Menurut gue Golden Awards Akan menjadi championship contender Karena mereka akan Deep 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 banget sih Squadnya ya Dan hari ini pun Mereka mengalahkan Miami Heat Dengan 115.108 Dub Nation Masih nyaman Di atas pucuk sana 29.7 Rekornya Wow Nomor 1 di NBA Jordan Poole Seperti gue bilang tadi Jagoannya hari ini Dengan 32 point off the bench Ini Poin terbanyak dicetak Sama bench Salah satu pemain benchnya Warriors Sejak Ian Clark Tahun 2017 lalu Tadi juga terakhir Dia ngedang ya Di depannya Si Omer Jurt Sempen Itu keren sih Finish the game Install for Jordan Poole Tadi Memang kesempatan untuk Jordan Poole Luar biasa hari Gara-gara si Steph Kiri tadi Early Kena foul trouble 2 foul dia langsung masuk Pas masuk Jordan Poole langsung 2x 3 point That's end That's how I know Dia gonna have a big night And Steph hari ini Nembaknya sayur banget Nembaknya 3 dari 17 1 dari 10 aja 3 pointnya Selesai dengan hanya 9 point saja Season low nya untuk Steph Kiri Tapi yang penting 3 point streak nya masih jalan 3 point streak nya sekarang ada di 159 game guys Steph Kiri mencetak 159 lagi Mencetak 3 point Secara beruntun dalam 159 pertandingan Luar biasa si rekor Ini kayaknya terpanjang dalam sebanyak sejarahnya NBA ya And seperti gua bilang Dap nya Warriors Akan bertambah banget nantinya Kalau Klay udah kembali JP Jordan Poole bisa eksplosif Dari benchnya mereka selalu Masih ada Outer Porter Masih ada Nanti mungkin Gary Payton akan Start from the bench again Gila gua gak ngerti sih Cara ngalain Team Warriors ini Nanti gimana sih Masih ada JTA juga Nanti kok ada James Wasserman balik lagi Gila Ini tim bener deep-deep banget sih Dan hari ini pun juga Draymond kembali lagi Setelah ngomel-ngomel dari kemarin Di protokol kesehatan NBA Quarantining Akhirnya dia bermain Tapi emang beda banget ya Kalau ada Draymond Kalau ada Draymond itu Bolanya bener-bener alirannya lebih enak Assis-assisnya dia Dan juga defensenya dia Luar biasa Hari ini Draymond seperti biasa Statsnya Draymond 5 point 8 rebound 13 asis Dan juga 4 block shot Dan hari ini pun Golden State Wars 39 asis Damn Ini kalau kalah match Their season high How you gonna beat a team man? Gimana mengalahin nih Kalau team tersebut Ball movementnya seperti ini sih Andrew Wins Hari ini menambahkan 22 point juga Untuk Warriors Tadi sucksnya untuk game ini adalah Si Jimmy Butler Mengalami cedera ankle Prayers to Jimmy Butler Kita belum tahu seberapa parah cederanya Tapi hopefully it's not too bad Tadi dia udah jadi top scorer Dengan 22 point Untuk Miami Heat And Miami Heat sebenernya put up A great fight Walaupun gak ada Jimmy Butler Lalu juga si Kyle Lowry tadi 5 kali foul juga Ada foul trouble But Game-nya lumayan deket sih Gak jauh-jauh banget juga skornya And gue paling suka banget Dengan Kyle Guy Dia nempaknya jago banget sih Semoga Dia akan mendapatkan kontrak Two way maybe Dari Miami Heat Dia hari ini 14 point Dan juga 4 kali 3 point shot Gue memang selalu suka banget Dengan pemain Young Underdog I will always root for the underdog Hashtag Underdog mentality Oke hari ini kita minta ke Brooklyn Nets Yang lagi bapuk banget ini Mainnya hari ini Mereka kalah dari Memphis Dengan scorer 18.104 Nets kalah 3 kali Secara beruntun Steve Nash bilang malu-maluin And Memphis kick our butt Itu kata Steve Nash And John Moran Seperti biasa lah Hari ini jago banget He controlled the game Kata KD 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 pun juga memberikan Pujian yang luar biasa Untuk John Moran Hari ini Jangan selesai dengan 36 point 8 asis 6 rebound Dan Desmond Bain juga gak mau kalah Dia 29 point Juga 8 rebound Benar melanjutkan campaign ideal Untuk most improved player this season Backcourt ini mungkin Bisa punya shot Untuk menjadi backcourt terbaik mungkin di NBA Eksplosif banget Filthy banget Dan dua-duanya Bener-bener Agresif Dan juga gak takut apa-apa sekali sih And John Must be an all-star For sure Dia Bener-bener Sekarang menurut gua Seperti gua selalu bilang Di timeout Top 5 PG In the NBA Without a doubt And pelatihnya Memphis Tyler Jenkins Must be a lot of recognition Menurut gua dia jago banget sih Dia pintar banget cara ngelatihnya juga Harus masuk ke nominasi Untuk coach of the year Efforts Dan juga Efforts dari seluruh pemain Grizzlies Menurut gua keren banget Dan bener-bener Outplayed the Nets Apalagi starter-nya Nets Hari ini di outplay abis Ya tadi baru ada kehidupan lagi Setelah rookie-nya Nets Pada masuk ya KD, Harden, and Paddy Mills Were all cold hari ini Hari mereka itu Paddy Mills kok ha 0 point 0 point Paddy Mills Ya Steve Nash Gak bisa sih Maksain mainin veterannya semua sih Rotasi 8 poin itu gak bisa Karena veterannya Dibada kecapaian semua ya Dibada ngos-ngosan semua Tapi pas rookie-nya masuk Malah bener-bener Energinya luar biasa Awesome banget Menurut gua Jadi harus dimixin Menurut gua kedepannya Tadi jujur lumayan kaget juga Tapi Steve Nash gak masukin KD ataupun juga Harden Di lima menit terakhir Karena Tadi sempet beda Hanya 12 poin aja Tapi kalo masukin Harden sama KD Mungkin bisa complete The comeback Tapi gak tau kenapa Steve Nash gak masukin Just a weird decision aja sih Tapi Good news Untuk offense-nya Nets Karena Kyrie Irving Akan melakukan season debutnya Katanya melawan Indiana Pacers Nanti hari Kamis Waktu Indonesia On the road Dia juga boleh mainnya On the road Dia kalo di kota New York Atau Brooklyn gak bisa main Karena harus divaksin Tapi kalo main di Indiana Boleh main Karena temen kita yang di Indiana Justin Holliday Itu juga belum vaksin guys Tapi dia bisa main juga disana kan Jadi Spekulasinya Kyrie akan kembali So scary hours Might be back Offense and Nets Memang butuh bantuan sih Seharusnya Kyrie Bisa menghidupkan lah Bisa menyuntikkan hidup Untuk offense and Nets Tapi gue pengen liat dulu sih Gimana conditioningnya dia Dan juga ritminya dia He's been off for a while now Menurut gue Dia mungkin butuh waktu sih Untuk bisa mencapai ke performance-nya Dan juga Dapet kayak chemistry-nya Dengan temen-temennya nanti Jadi Fans and Nets Mohon sabar kalo Kyrie Bapainnya gak bisa langsung Bagus nantinya Tapi kayaknya sih kalo 20 poin aja Lohan Pacers Kayaknya sih bisa ya Jadi Dan hari ini Lumayan strange night Di NBA Detroit Pistons bisa ngalahin Defending Champion Milwaukee Bucks Divisor Forum Dengan score 115 106 Cedick Bay 34 poin Josh Jackson 24 poin Dan Kate Cunningham Selesai dengan 19 poin Kate was clutch at the end Pull out 3 poin And of course The drive tadi Untuk upset Defending Champion Dan Cedick Bay Abis gue buang dari Fantasy Team gue Tiba-tiba jadi jago Ngeselin paras ini orang Di 9 game terakhirnya Dia average 25 poin Per game aja Dia gokel juga sih Sedik Bay History night Untuk Trey yang dengan 56 poin Dan juga 14 asist Tapi sayangnya Hawksnya kalah dari Blazers Dengan score 136 131 Don't only play Di NBA yang pernah mencetak 55 poin plus Dan juga 14 plus asist In a game So congratulations to Trey Trey juga pasti akan jadi NBA all star nantinya Gila sih tapi Saat ada di lapangan Saat Trey yang ada di lapangan Hawks itu mencetak 117 poin Pas Trey yang keluar Istirahat Mereka cuma mencetak 19 poin Jadi impactnya Trey yang itu Lebih bener tidak bisa tergantikan Di Atlanta Hawks And Blazers hari ini Gak ada Damien Lillard Tapi gak apa-apa Masih ada Anfernee Simons Yang on fire Dengan 43 poin Dan juga 9 dari 16 3 poin yang merupakan karir high Untuk dia Dan terakhir gue bahas tentang Lord Kuzma Yang lagi jago-jago Sekarang ini guys Hari ini 3 kali 3 poin Di 2 menit terakhir Untuk membawa Wizards Menang 124 121 Atas Charlotte Hornets Kuzma Di game kali ini Selesaikan 36 poin 14 rebound Dan juga 6 asist Bradley Bill Menambahkan 35 poin Oke Gue mau bahas lagi sih Kemarin itu tentang The Mother Rosen Yang 2 kali buzzer beater Gila banget sih Itu yang pertama Menurut gue tuh susah banget Yang lawat Indiana Pesos Itu satu kaki guys Dan itu yang berikutnya Lawat Washington Sebenernya susah juga sih Di jaga 2 orang juga Jadi Menurut gue The Mother Rosen ini Pantes banget sih Untuk masuk ke conversation Untuk MVP Karena Dengan hadirnya dia di Chicago Bulls Dia elevate banget Permainannya Bulls Dan dia jadi the closer Dan itu yang diperlukan Bulls Menggunanya the closer Dan selama ini The Mother Rosen Tidak mengecewakan sekali Untuk Chicago Bulls So I was really hype sih Untuk melihat Back to back game winning shotnya The Mother Rosen Dan berikutnya Of course Josh Giri kemarin Menjadi pemain termuda Yang mencetak triple-double Mengalahkan rekordnya Lemelo Ball Giri kemarin saat lawan Dallas Mencetak 17 poin 14 asis Dan juga 13 rebond Maafkan gue Josh Giri Setelah gue bilang Kalau Oklahoma City Tidak jelas Tidak jelas Ternyata dia Jago sih Dia kemarinnya Pemuda 19 tahun 86 hari Basketball IQ Giri sih Menurut gue Anjul banget Dan juga Cara dia kontrol game Cara dia kayak sabar Lalu juga pinter banget Untuk ngatur Permainan temen-temennya Itu menurut gue Udah diatas rata-rata banget Dan juga gak gampang frustasi Dengan defense lawan Dan dia ini merupakan Pemain termuda kedua Sekarang ini di NBA Setelah si Joshua Primo nya Si San Antonio Seperti yang saya tau gue So very excited Untuk futurenya dia And okay She got a good one And him Okay Pernah ada berita dari Becky Hammond Yang akan melatih Las Vegas Aces Becky Hammond Udah gak bisa nunggu lagi Opportunity di NBA Dia kayaknya gak sabar Pengen jadi head coach So Dia ambil aja opportunity Yang diberikan oleh Las Vegas Aces Dan ini gajunya gede banget Landmark contract Katanya dia juga akan jadi GM Setahu gue Untuk Las Vegas Aces Becky udah pernah juara Di Las Vegas Lalu bersama Spurs Di NBA Summer League Jadi kenapa gak Siapa tau Las Vegas Kota hoki buat dia Tapi timnya dia sih Lumayan stack ya Ada MVP 2020 Aja Wilson AJ 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 Wilson Lalu juga ada Jackie Young And of course Jawaban kita semua Kelsey Plum Kelsey Plum menurut gue Dapat ilmu banyak banget sih Nantinya Dari Becky Hammond Masih disana Setahu gue sih Harusnya masih disana Pemain mudanya Las Vegas Aces Pokoknya bagus-bagus lah Dan Becky Hammond menurut gue Punya kesempatan banget Untuk sukses Di WNBA Dia adalah murid dari Greg Popovich Greg Popovich Assistant postnya Ilang semua Kayaknya Mereka mungkin butuh assistant baru Nanti disperse ya But Selalu biasanya Yang jadi muridnya Greg Popovich Biasanya akan sukses banget sih Untuk jadi pelatih So good luck to Becky Hammond And Prediksi Terakhir gamenya Postponnya Kayak di timeout Nuggets lawan Warriors Tapi kalau di group prediction Lagi lumayan on fire Kita 6-0 Belum terkalahkan Di 2 hari terakhir Besok ada 5 game Gue kayaknya besok suka Kev lawan Grizzlies Untuk under 217 Setengah Itu kayaknya akan Bagus Garland besoknya Udah balik lagi guys Jadi Evan Mobley dan Jared Elim Fokus untuk defense aja Offense-nya Memphis Kayaknya juga udah terlalu wangi Besok kayaknya Harus slow down dikit lah Saatnya So hopefully besok Kedua tim akan banyak missnya So good luck everyone And top shoes Malik Mong Ini pake Kobe 6PE Dengan colorways Biru dan Pink Penasaran sih Dia masih bisa aja dapet Kobe 6PE Ini dari mana sih Gue penasaran Dan berikutnya kemarin Russell Westbrook baru aja Rilis sepatu kelimanya Gue merasa vibesnya kayak Yeezy gitu ya Atau mungkin karena warnanya nih Jadi ngerasanya kayak Yeezy gitu But the design Menurut gue sih Ya desainnya Sesuai lah dengan vibesnya Russell Westbrook Top place hari ini Gue akan skip dulu Kita langsung akan ke Play of the day Play of the day Gue akan kasih ke Anthony Simons Yang mendedikasikan game hari ini Kepada kakeknya yang baru meninggal Karena cancer Man luar biasa banget Tapi di hari ini 43 point Career high Dan juga 7 assist Serta 9x 3 point Untuk membawa Portland Mengalahkan Atlanta Hawks And that is why He is the player of the day So time out gang Thank you so much For joining me For time out today Kita hari kamis nanti Akan ada jadwal interview Dengan Ragel Respati Kalo kalian punya pertanyaan Please drop it On the comment section Siapa tau bisa gue tanyakan juga Ke Ragel And ya seperti biasa Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk Daftar juga Join jadi member di channel ini And ya I'll see you guys I'll see you guys again Ngaco ngomongnya terakhir terakhir Thank you guys for watching And I'll see you guys again tomorrow Peace out